Selamat berjumpa lagi dengan channel Mbah Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menanggapi banyak teman-teman yang mungkin semangat membuat sebagai YouTube kreator. Atau mungkin sebagai YouTuber. Nah dari pengalaman saya ini Mas ya. Mas Bro. Jadi YouTube kreator itu saya tak minum kopi sebentar. Ya sesuaikan dengan hati pertama. Apa sih yang kita tuju kalau kita menjadi YouTube kreator itu? Apakah uang dan ketenaran atau apapun. Saya cuma bagaimana menjadi YouTube kreator dan mencapai seribu subscriber. Ya kalau pengen jadi YouTube kreator dan pengen cepat seribu subscriber-nya menurut saya ya memang butuh kesabaran. Ini pengalaman saya. Kesebaran yang tinggi sekali. Ya memang kalau setelah bikin YouTube itu kita dengan artis-artis yang ternama mungkin berbeda sekali. Begitu artis itu bikin langsung subscriber nyobanya. Tapi beda dengan orang-orang seperti kita. Ya seperti kita. Saya ceritakan versi saya saja. Jadi saya mencoba di kreator YouTube itu menyesuaikan dengan diri saya apa yang saya suka dulu dan konten apa yang disuai. Nah berarti kan yang pertama yang disuai dulu di hati kita apa. Makanya saya bikin tutorial yang keseharian saya mungkin menggelutinya. Saya suka berhenti, suka menanam, suka bertani, suka marketing, suka jualan apapun. Nah itu menurut versi saya pertama menjadi YouTuber itu saya buat akun yang seperti itu. kedua untuk caranya cepat menjadi seribu subscribe. Ya memang kita harus kreatif. Sering nonton-nonton banyak tipe-tipe kalau tipe-tipe video-video teman-teman itu sering kita tonton. Mungkin saya sering nonton oh seperti ini videonya yang model seperti ini. Jadi kita saya tidak punya ilmu bagaimana editing yang bagus saat tonton tutorial-tutorial teman-teman YouTuber-YouTuber yang membantu itu di YouTube itu banyak oh seperti ini. Kita banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Dan ini saja saya masih banyak belajar karena masih berapa subscriber saya masih sedikit. Ya harapan saya banyak sekali. Nah dari pengalaman saya nonton saya saya upload satu belum pengalaman siapa? Tidak ada yang nonton. ingin banyak yang nonton sebelum saya belajar tag belajar yang lain-lain-lain itu pun saya masih pusing sekarang misteri tag misteri ini misteri ini harus banyak belajar. Nah cuma belajar dari tampilan orang-orang seperti ini di YouTube oh sering menonton YouTube sering belajar 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 kalau masalah untuk agar banyak ditonton dan subscribernya banyak ya itu butuh ketekunan satu kalau untuk manualnya biasanya saya promosikan YouTube saya ya memang kita harus tahan malu karena itu seperti investasi perjuangan yang panjang dan mungkin kalau terus dilakukan mungkin akan menuai hasilnya yang saya rasakan seperti itu yang saya jalanin saya promosi YouTube saya walaupun orang tidak menontonnya apa sih ah jelek tidak masalah itu adalah ikhtiar kita terus manual kita promosi di YouTube di Facebook di Facebook mungkin saya promosi ke sana kemarin memang banyak tantangan kesabaran untuk menjadi kreator tetapi harus kalau menjadi kreator ya harus sesuai dengan keinginan kesukaan kita dan kondisi kita jadi kita enjoy bukan memaksakan keinginan keinginan yang mungkin oh booming di sana oh ini bagus jangan melihatnya bagus-bagusnya saja tetapi itu menjadi kita malah tidak jalan tapi kesukaan kita saja apa ya kita upload kita bikin videonya bukan saya sok kemintar karena saya ini sharing saja gimana dapat seribu subscriber itu saya seribu subscriber mungkin perjuangan panjang sekali dari jelek dari jelek 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 terus ya masih jelek tapi perjuangan itu sangat 100000 subscriber dan itu seperti investasi jangka panjang bikin video terus bikin video terus yang saya rasakan seperti itu saya membuat video hanya dari handphone handphone saja juga mungkin teman-teman handphone fasilitas mungkin banyak lebih memadai handphone saya mungkin jelek sekali mungkin kalau ini kameranya saja buram karena memang ya satu untuk semua kan gitu nah seperti itu jadi kalau pengen dapat segera berbanyak tetap upload video-video promosi bagaimana kita dikenal orang dan di facebook kita promosikan walaupun banyak ada kata-kata yang gak enak gak masalah karena kita mempromosikan mbah bejo mbah bejo mbah bejo mbah bejo dan sambil belajar 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 kesalahan kemarin oh begini ada editing yang apa contoh ada yang suaranya masih kebantaran atau apa belajar dari youtuber kreator kreator yang biasanya mudah-mudah pintar-pintar daripada kita nah setelah itu setelah banyak nonton itu banyak nonton banyak belajar disitu juga saling begitu mau nonton saya suka subscribe jadi tidak usah mungkin mau nonton di subscribe kali tidak tetapi karena saya menonton itu kesukaan saya saya akan subscribe kesukaan saya kesukaan saya akhirnya komentarnya juga sangat sangat menyenangkan karena saya suka dengan yang saya tonton itu saja yang saya lakukan kalau mencapai 1000 subscribe mungkin tidak terlalu tapi yang perlu kita tekuni adalah bagaimana jam tonton jam tayangnya banyak sekali itu malah lebih menantang karena kadang kita promosi youtube kita atau temen rekan mungkin hanya ditonton di depannya saja subscribe di depannya saja dan mungkin malah lonceng pun tidak ditekan seperti itu itu tantangan karena biasa siapa sih kita nah kita yang belajar untuk mendatangi dalam arti promosi lihat youtube saya lihat youtube saya dan gitu jadi image youtuber itu mungkin terlalu wah wah begitu melihat tampang tampang seperti saya atau apa wah menjadi mungkin jadi intinya promosi kita harus rendah diri karena seperti kita jualan di youtube itu seperti kita terjualan jualan apa ya jualan yang kita promosikan agar orang suka channel kita sambil belajar disitu banyak yang akan komen komen yang mungkin komen yang gak enak gak enak tetapi itu sebenarnya membantu kita gitu oh channelnya apa ini ya apa ininya kadang ada membangun ada yang komentar yang pedas ya seperti itu mungkin bagaimana cara mendapatkan subscriber seribu memang yang paling sulit adalah jam tayangnya ya 4000 jam tayang yang saya rasakan ini jawaban saya dari rekan-rekan yang baik bertanya kok bisa jadi youtuber apa gak gini-gini ada yang bertanya tidak tahu sama sekali banyak yang bertanya yang saya rasakan kita harus jangan pantang semangat patah semangat handphone bang lo pun jelek atau seperti saya masih seperti ini karena belum mampu beli handphone yang canggih terus bisa ke pasar loa untuk beli tiripot ya itu bisa ke pasar loa banyak cara atau mungkin ada teman saya youtuber yang pakai kayu jadi apa yang ada dulu kita kita usahakan kecuali mungkin teman-teman yang mempunyai keuangan yang lebih onggoh silahkan tapi bagaimana dapat subscriber seribu tidak melebih dua tahun atau satu tahun itu butuh kesabaran butuh promosi langsung ke tetangga ke teman dekat ke facebook ke WA itu yang saya lakukan habis itu mengalir dengan sendirinya begitu saja terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam buat sobat-sobat Mbak Bejo terima kasih